Inilah News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan jika dalam seminggu ke depan, angka COVID-19 harian meningkat. Liburan akhir tahun berpotensi ditiadakan. Hal itu untuk mencegah penularan COVID-19 yang semakin besar. Doni menjelaskan jika seminggu ke depan angka COVID-19 terkendali, maka Satgas dapat merekomendasikan kepada pemerintah agar liburan akhir tahun dapat dilaksanakan. Namun jika tetap naik, maka Satgas merekomendasikan kepada pemerintah agar libur akhir tahun ditiadakan. Menurut data yang diterima Satgas, penerapan protokol kesehatan penggunaan masker sudah baik dilakukan oleh masyarakat. Namun, jaga jarak dan menghindari kerumunan masih banyak pelanggaran. Satgas terus menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak semakin memperparah pandemi. Kita hanya diminta untuk patuh kepada protokol. Angka untuk pasien yang dirawat ini masih dalam batas-batas yang terkendali. Yaitu, seperti yang di Wisma Atlet, posisinya masih berada di angka 53 persen. Sementara yang untuk DKI 68 persen. Mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi. Nah, oleh karenanya, Satgas sendiri masih mengikuti perkembangan sampai dengan satu minggu yang akan datang. Apakah dampak dari libur panjang ini signifikan terjadinya kasus atau karena memang sudah semakin baik masyarakat dalam menerapkan liburan kemarin. Liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan. Nah, kalau ini bisa diketahui bahwa kasusnya tidak mengalami peningkatan dan juga kita masih bisa mengenalikannya dengan baik. Ya, insya Allah pada akhir tahun yang akan datang kita tetap memberikan masukan kepada pemerintah ya, untuk bisa melanjutkan libur panjang. Tetapi, apabila kasusnya meningkat seperti pada periode Agustus dan September yang lalu maka tentu rekomendasinya adalah libur panjang diperpendek atau diadakan apa di tiada.